cerita diawali di malam hari di sebuah hutan ada monster serigala yang sedang menyerang dua bocil dan satu bocilnya itu sedang melawan dengan pedang yang ia gigit walah malah digigit kayak Zoro itu ya manusia ini milikku bodoh kau tidak boleh menyentuhnya dasar anjing kampung ucap si bocah rambut merah tapi si monster serigala bodoh amat ia langsung menerkam tuh bocil si bocil pun bersiap untuk pertarungan dan slas bocil itu berhasil menyerang mata serigala tapi ia terlempar dan ia terbentur tapi si bocil kuat ia pun bersiap kembali ia berusaha mengangkat pedangnya dengan tangan yang telah terluka serigala yang melihat itu pun tidak segan-segan ia pun mengamuk ia berusaha untuk menerkamnya lagi dan modar kau anjing kampung tebasan dilancarkan yang membuat ceritanya flashback wajir malah flashback? ya kita cerita dulu ya sebelum si bocil itu terisekai jadi di zaman dulu zaman di mana para hunter atau petualang manusia berburu monster suka hati mereka dan ya zaman itu adalah zaman di mana para naga dilenyapkan para manusia berburu apapun yang membuat mereka suka termasuk itu ya kaum naga langit selama seribu tahun kaum naga dibantai habis sama manusia sampai-sampai cuma tersisa satu ekor yaitu naga api merah tapi akhirnya ia pun modar dikeroyok para hunter tapi sebelum modar si naga merah merasa dirinya sangat-sangat-sangat marah ia ingin balas dendam tapi tubuhnya tidak bisa bergerak tubuhnya telah tumbang tapi perasaannya benar-benar penuh dengan kebencian dengan manusia sampai akhirnya ya elah ia malah terisekai menjadi bayi bayi manusia lagi wajir kenapa gue di itu ya digendong sama manusia pedabah ini manusia wajir kenapa gue terisekai menjadi bayi manusia benar-benar dah cicai jadi anjay kemudian si bokap yang melihat anaknya menangis ya ia menangis bekar-bekar tapi si bokap malah seneng banget ya soalnya anaknya ini baru lahir walah gitu ya si bayi ini lahir dengan sehat walafiat wadidaw ternyata baru lahiran ia pun memberitahu istrinya kalau anaknya sangat-sangat kuat diomongin seperti itu ya tuh bayi malah diem dan wih wadidaw malah bokapnya disemprot wajir dah bokapnya jijai banget ini mah ia langsung pergi cuci muka itu kemudian kemudian nyokapnya itu ya yang akhirnya menggendong si bayi nyokapnya itu mengatakan selamat datang rei selamat datang di keluarga kecil kami wah si naga langsung kincep ia malah kesem-sem sama nyokapnya sendiri wadidaw dan ya sin pun berpindah 4 tahun kemudian rei sekarang berusia 4 tahun nama lengkapnya adalah rei talon walau masih kecil tapi ia sudah terlihat gede itu ya ya soalnya ia makan banyak ya anda bisa melihat itu ya ia disuruh makan tapi ia tidak memakannya melalui mangkop ya malah dimakan pakai mulut langsung gak pakai tangan wajicai dan juga ketika belajar pedang ya elah malah dari mulut gimana itu ya tapi ayahnya mengajarinya untuk mengayunkan pedangnya dengan tangan bukan dengan mulut waduh ternyata sifat naganya masih terlihat itu ya tapi ya ia sudah terbiasa dengan itu semua gimana ini ya soalnya rei tetap rei dia adalah seekor naga merah ia masih menyimpan dendam dengan para manusia ya kecuali dua orang tuanya ya mereka yang merawatnya jadi si rei tidak belas dendam sama dua orang tuanya wadidaw kemudian di saat mau pulang rei malah dikagetkan dengan kemunculan seseorang ya rei langsung waspada ia berposisi tempur tapi ternyata itu yang datang adalah gadis imut-imut wadidaw ada bocil imut-imut main di hutan ngapain dah hai namaku Ami maaf ya sudah mengagetkanmu lelelah Ami oke lah oke lah santai santai neng santai walah katanya balas dendam walah kesem-sem sama bocil imut wadidaw kemudian Ami menjelaskan kalau sebentar lagi hari akan gelap jadi segera pulang nanti monster-monsternya malah pada datang bahaya kalau terus-menerus di hutan oke siap oke oke itu mah gue udah tau ini juga mau pulang oh kalau gitu kita sama-sama aja ya ucap Ami dan ya mereka berdua pun otw pulang bersama kemudian Ray memperkenalkan diri namanya adalah Ray Talon dari keluarga Talon tapi si bocil cewek ini sudah tau Ray itu terkenal ya di desa jadi ia sudah tau siapa dirinya mendengar itu Ray langsung murung ya gimana ya dirinya memang terkenal di desa itu soalnya hanya ia yang memiliki rambut merah dan rambut merah dianggap itu ya dianggap kutukan warga desa mengucilkan si rambut merah karena itu adalah kutukan naga merah ya naga merah itu seribu tahun yang lalu narah-marah ia menyerang wilayah manusia dan mengkill banyak manusia tapi manusia berhasil mengkill naga merah tapi karena naga merah dianggap sebagai monster bencana jadi orang-orang yang berambut merah akan dianggap sebagai orang yang terkutuk dan sekarang Ray Talon dianggap oleh mereka semua adalah anak yang terkutuk wanjir kami yang sudah tau itu ya iya sih bodo amat soalnya iya kan masih bocil ya gak kepikiran sampai segitunya dan ya karena gak paham kami pun berjalan dengan santai ke desa bersama Ray si bocah terkutuk wanjir di saat sampai di pinggiran desa Ray malah dihadang bocil preman ini adalah Gray dan dua temannya ternyata Gray ini adalah kakaknya Ami ia mau menjemput Ami tapi ia malah melihat bocil terkutuk sadar diri napa kok itu bocah rambut terkutuk jangan dekat dekat dengan adikku wadidaw Ami berusaha menahan kakaknya supaya tidak terjadi perkelahian tapi kakaknya malah mendekat ia mau mengambil Ami Resi bodo amat ia sudah terbiasa dihina seperti itu ia pun pergi meninggalkan bocah perundung itu ya elah langsung pergi sekalian tuh ajak orang tuamu untuk pergi banjir malah dilihat dek mana ada orang tua yang melahirkan manusia terkutuk kayak ente ucap si bocah pembuli mendengar itu Resi marah ia langsung menjotos bocil perundung itu dan tuak waduh malah ditahan si gray ini ternyata kuat juga ia bisa menahan serangan ray yang diselimuti api wanjir gray gak kuat ia pun terpental menahan serangan ray hei bocah bocah tolol kau boleh menghina ku tapi kau tidak boleh menghina orang tuaku wadidaw si bocah terkutuk ternyata kuat juga ya oke lah gue ladenin ucap gray ini pedang gue tolong tolong ini ya tolong pegang bentar gue gak mau ngekill tuh bocah oh ente mau adu tumbuk oke oke gue lah dinin sekarang maju sini saus tartar gue akan tunjukin pencaksinat yang mau dan ya sin pun berpindah wanjir gak jadi tarung malahan di di desa amber lay sedang berjalan melewati pasar ia mau pulang ke rumahnya dan disitu ada emak-emak yang lagi ngerumpi ia kaget melihat ada bocil terkutuk itu ya mereka benar-benar jijik melihat bocil terkutuk ada di desa mereka kenapa gak diusir saja ya si ray itu kalau bukan dari keluarga talon mungkin ia sudah dibuang sejak lama dan ya beberapa saat kemudian ray sampai di rumah nyokapnya sudah menunggunya karena ia sudah menyiapkan makan malam ia melihat anaknya yang baru pulang terlihat kotor dan banyak lukanya itu ya ia pasti berkelahi lagi ini tapi ray beralasan kalau ia cuma jatuh ia habis memajat pohon dan jatuh dan ya bapaknya ray muncul dia mengatakan kalau boneka latihannya sudah dibenerin dan ray bisa menggunakannya lagi wajir ibunya jadi marah marah gara-gara bapaknya yang ngasih boneka latihan ray jadi babak belur terus aman kok aman jadi aman itu ini biar ray jadi pria sejati ya elah pria sejati gundul mupe yang penting wanjir ternyata ibunya ray itu penyihir ray sampai ngelak dimulai lagi lah pertarungan antara pasangan kesatria dan penyihir wanjir ya ray jadi inget ya pas bayi walaupun ia adalah anak dari seorang penyihir tapi pas bayi ia dibawa ke akademi sihir dan dites aktivitas mana magicnya tapi kosong ya ray tidak memiliki mana magic mana magicnya nol jadi ray tidak bisa menjadi seorang penyihir ray saat itu jengkel buang edah masa titisan naga merah gak punya sihir sama sekali wanjir itu kristal sudah rusak itu ya karena marah akhirnya ray menarik janggut si penyihir bangke benar 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 coek ini penyihir gak hanya itu kumisnya juga ditarik tarik galas banget itu bayi dan ya setelah tiga tahun ya ray pun diberi si bokap pedang dan ini adalah hadiah ulang tahunnya yang keempat ia sangat senang dengan pedang itu tapi gara-gara hadiah ini ibunya jadi gak suka ia malah marah-marah terus sama bokapnya wajir dan lagi bokapnya ini memberikan hadiah boneka latihan yang bisa bergerak sendiri ini ya ray berlatih setiap hari dengan boneka itu tapi ray langsung kalah ya ia tidak bisa mengalahkan boneka patung dalam mode pertarungan level satu tapi ray tetap bersemangat dan wuj tak wanjir malah kena tiang rumah patah dah pedang kayunya dan cerok waduh malah dipentung sakit coek kepala gue langsung penut ini jadi ahli pedang ternyata susah gimana ini dah pantes saja tadi sore ia kalah sama grey dan duitnya malah diambil wanjir ya flashback dulu tadi sore ray kalah bertarung sama grey curus aing maungnya kalah telak ya karena kalah duitnya diambil gak usah masem-lasem lagi kalau lemah ya lemah gak usah neko-neko wanjir dikata-katain seperti itu ia jadi emosi sampai sekarang ya emang tubuhnya ini lemah banget gak guna banget dah pas jadi naga gue ini kuat banget malah sekarang lemah wanjir rasanya gue pengen balik lagi jadi naga kalau itu terjadi wah bakal hangus ente grey bang bener dan ya latihan lagi dah latihan biar uteknya cerah masa sama kayu kalah gimana dah semangat semangat gambar kemudian kemudian sin pun berpindah di rumah grey amy protes sama kakaknya kenapa ia malah menghajar temannya ngambil duitnya lagi tapi grey bodo amat teman kok manusia terkutuk manjir kakak tolol mana ada manusia terkutuk dah lah punya kakak kok malah tolol udah makan sendiri gue ngambek masak sendiri gue gak mau masakin ente tolol ucap amy marah kemudian grey malah kaget melihat kondisi arm guard malah penyok manjir ini bekas pukulan grey malah penyok ini besi lempeng malah penyok malah rusak ini malahan ini harus dibenerin dadah dan ya sin kembali berpindah keesokan harinya ray sedang pergi ke hutan ia mau latihan pedang lagi tapi ia melihat seseorang di tempat latihan itu dan itu adalah amy amy mengatakan kalau ia mau minta maaf atas perbuatan kakaknya kemarin sebagai permintaan maaf ia mau ray memakan apelnya ini apel enak lho wanjir karena diganggu mulu ray pun mengambil apelnya dan ia menyuruh amy untuk pulang nanti kakaknya nyari lagi tapi amy gak mau ia mau menemani ray latihan wanjir merepotkan nte dan ya kita langsung ke rumah ray ada banyak prajurit disitu bapak ibu ray sedang ngobrol dengan komandan prajurit dari kota afrion ia mau minta tolong sama bokapnya ray untuk membasmi monster-monster shadow yang menyerang warga di ibu kota afrion komandan ingin bokapnya ray untuk ikut menginvestigasi si monster shadow ibu ray gak mau ya ibu ray menolaknya walaupun mereka adalah pasangan kesatria tapi mereka sudah pensiun tapi ya gimana bokapnya ray ini sangat cinta damai ia malah tidak mempermasalahkannya ia akan membantu komandan ia akan ikut membantu menginvestigasi monster shadow dan buke kembali ke ray ray latihan sampai sore ia sampai ngos-ngosan itu latihan seharian wajir ia latihan keras sekali dah dan si ami ya malah menunggunya sambil baca buku itu ya melihat itu ray jadi kesem-sem tolol tolol gue ini naga malah kesem-sem sama manusia goblok goblok wah udahlah jangan ditururin ini kepala manusia memang aneh ray menyuruh ami untuk pulang soalnya sudah sore sebentar lagi malam dan buke mereka berduapun otw pulang kemudian ami celingak-celinguk ngapain dah ente ternyata ami memastikan kalau kakaknya tidak ada jadi ia tidak mengganggu ray lagi lagian kenapa ray berlatih terus sih apa ia tidak capek apa ray tidak punya kerjaan lain selain latihan wanjir mendengarnya itu ray jadi ingat sesuatu tentang ray kemarin ia juga mengatakan hal yang sama kalau ray ini tidak punya kerjaan lain selain berlatih apa dia tidak memikirkan dirinya sendiri wanjir perkataan itu membuat ray mendapatkan ide cemerlang sepertinya ia memang harus memikirkan dirinya sendiri ya dirinya sendiri oke lah terima kasih gue mau langsung balik bye bye dan oke sin pun berpindah di rumah ray di rumah ray ya ray langsung mengaktifkan boneka latihannya dan ia mulai melakukan apa yang ia inginkan mikirnya diri sendiri ya mengingat dirinya adalah seorang naga jadi bodo amat dengan tangan ini gue gak perlu pakai tangan satu-satunya keahlian naga adalah mulutnya jadi ini adalah posisi terbaik yaitu menggigit pendang malahan menggunakan teknik Zoro dan oke dimulai ray langsung melompat ke arah boneka latihan dan slams bonekanya berhenti bergerak dan ia berhasil menghentikan langkah si boneka latihan dan boneka latihan level 1 kalah wah mantap dah berhasil ray sangat senang ia berhasil mengalahkan boneka latihan level 1 berkat itu ia sekarang bisa mendaftar akademi kesatria Avrion ya mantap dah dengan sekali tebas ia bisa mengalahkan bonekanya artinya ketika ia mendaftar ke ujian satria Avrion ia bakal lulus oke mantap sekarang untuk memantapkan itu dia mengaktifkan level 2 wadidaw dia mau melatihan dengan boneka level 2 ray baru bangun tidur ia melihat ayahnya sudah bersiap ia telah mengenakan pakaian prajurit full armor si bokap yang melihat ray baru bangun tidur ia pun mengatakan kalau dirinya ada misi dan ia ingin ray terus berlatih karena ujian akademi akan segera dimulai dan pastikannya kalau dirimu lulus ray kau harus lulus di ujian akademi Avrion jadi gak sabar melihat anak sendiri menggunakan baju akademi dan oke ray bokap pergi dulu salam perpisahan salam perpisahan untuk keluarga jaga baik-baik ibumu jangan buat marah marah terus jadi keriput itu ibumu wadidaw ya elah yang sering bikin marah kan bokap kenapa ray malah dijadikan sasaran wajir dan ya bokapnya pun berangkat dan ray pun kembali ke hutan untuk berlatih dan saat berjalan ray memikirkan eksistensinya saat ini soalnya sampai sekarang ia masih benci manusia wadidaw ia ternyata masih membenci manusia tapi yang ia alami saat ini sangat berbeda ya bokapnya yang selalu mendukung nyokapnya yang selalu menyayanginya dan lagi itu ya ada ami yang imut imut wadidaw bakal balas dendam sama siapa nih dah jadi bingung dan ya bodo amat dah mendingan latihan latihan cucuk dan oke latihan dulu beberapa saat kemudian ray sudah ngos ngosan ya berlatih sangat keras iya jadi lapor ini ya tapi ya biasanya ami kan bawa makanan ya biasanya dia bawa apel tapi kenapa si ami gak bawa apel ini ya wanzir waduh kenapa gue malah mikirin ami woy fokus woy fokus fokus gue ini naga merah pembalas dendam malah mikirin bocil gak banget dah kemudian scene kembali dipercepat ya hari sudah sore karena capek rei ketiduran ya tidur kelamaan rei jadi panik kalau kemalaman ya bakal diomelin nyokap dah bahaya ini ayo lari 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 dan ya langsung lari maksimal agandru tapi setelah sampai di desa ada kerumunan itu ada bokapnya si ami bokapnya si ami sedang panik dia mencari dua anaknya yaitu grey dan ami ia bertanya sama penjaga ya dimana kedua anaknya tapi menurut penjaga grey dan ami bersama dua orang temannya ia tadi minta izin untuk berburu monster di wilayah selatan hutan waduh tolol kenapa diizinin ray mendengar percakapan itu ia jadi kasihan sama kedua orang tua grey pantas saja ami gak kelihatan ya ternyata ia ikut kakaknya berburu ya dah lah gue mending pulang aja pasti nyokap udah khawatir tapi ini ami cuk cuk bocil imut imut yang membantunya waduh kenapa gue kepikiran terus ini ya ray pun berhenti berjalan ia langsung berbalik arah ia akan ikut membantu mencari ami tapi nyokapnya kan nanti marahin ya tapi bodo amat dengan nyokap paling pulang diomelin dah cuman diomelin langsung aja gas ayo cari ami sama grey tunggu gue ya ucap ray sambil meluncur kemudian di hutan sudah banyak serigala yang mudar dan itu ya ada dua temen grey yang sudah tumbang wajir ami masih hidup dan grey tanpa ketakutan karena ternyata ia sedang menolong adiknya dari serangan werewolf waduh gede buangan dah itu monster werewolfnya ini bukan lawan bocil cuk bahaya yang bisa dimakan di satu sisi ray sedang berlari kencang karena penciumannya yang tajam jadi ia bisa mendeteksi bau darah dan itu ketemu bau darahnya ternyata serigala yang udah mudar waduh malahan salah deteksi ini mah tapi ini bekas senjata pedang dari grey ya grey melawan serigala serigala ini dan au wajir suara apa anda tuh serem banget ternyata grey sedang diserang ia terpental dan menabrak pohon ami berusaha untuk membangunkan kakaknya karena si werewolf ia langsung mendekat dan waduh dimakan dah ami bahaya cuk cuk ami gak bisa berbuat apa-apa ya cuman bisa nangis dan cerok waduh apa anda itu ami kaget ya tidak jadi dimakan ya baik-baik saja dan ternyata wah itu ada si ray ya si ray berhasil menusuk mulut si werewolf tapi ray lengah si werewolf terlalu kuat ya ia langsung mencatek ray dan cerok wajir ray langsung terpental tangannya terluka si werewolf kembali menyerang ray langsung gercep ia menghindar dan melompat ke atas pohon tapi si werewolf melompat dan menyerang dengan giginya wajir dah ini serigala gak mau menyerah bener-bener dah ray pun langsung bersiap siaga kembali tapi karena tangannya yang terluka ia mencoba dengan teknik menggigit pedang werewolf sudah bersiap untuk menerkam si ray dan ya jangan sentuh manusia-manusia ini monster tolol mereka milikku teriak ray tapi si werewolf tampak gak peduli ia langsung menerkam ray tapi ray sudah bersiap dan jeruk jurus gigitan pedang diluncurkan dan ya langsung dah kena matanya si werewolf ya si werewolf terluka tapi ia langsung mencatek ray lagi wajir ray terkena serangan catekan dan ia pun terjatuh dengan keras bangke bener gue dititisan naga tapi malah babak belur begini ngelawan anjing hutan kayak ente bener bener bangke bener dah tubuh manusia ini gue kesel banget terisek jadi manusia ya karena ngoceh melulu si werewolf langsung menyerang ray dengan terkamannya lagi ray langsung bersiap dengan pedangnya dan slas ray melompat dan mengincar kakinya potol dah itu kakinya si werewolf ya si werewolf pun tidak bisa berjalan ia terjatuh dan waduh malahan si werewolf nya malah membentur grey dan amy waduh gas semoga mereka baik-baik saja dan wuk wakimpret kau masih kuat juga ya rasakan ini jurus baru gue bite slice dan wuj wanjir skillnya benar-benar keluar ini dan ya ray langsung menebas werewolf nya dan tubuhnya langsung tertebas crudah dan ambro ya ray ternyata juga ambro wadidaw ray malah jadi bingung apaan itu gue gak pernah latihan seperti itu itu jurus apaan dah tapi ya lebih penting memikirkan amy apa amy baik-baik saja semoga iya baik-baik saja dan apalagi itu kenapa ada api di atas kepalaku waduh apa itu monster lagi eh ya elah malah monsternya jadi papan iklan apa-apa anda itu hadiah diberikan dragon ay skill dragon ay diberikan dominicor juga diberikan wajir apa anda ini benar-benar membingungkan ini mah ternyata itu notifikasi si ray malah gak tahu kalau itu notifikasi dan waduh gue udah gak kuat dan bodo amat dengan papan ini bodo amat yang penting sekarang adalah menyeramatkan mereka oke bergeraklah bergeraklah tubuh bodohku ini bergerak dan oke ya bisa itu ayo bisa bisa ayo ray semangat maaf ya kalau kau bangun aku cuman mampu membawa dua orang ini udah berat banget dua temanmu itu ada di sono gue udah gak sanggup maaf banget ya semoga kalian baik-baik saja gue akan kembali lagi semoga kalian baik-baik saja dan wukidah di satu sisi di perbatasan desa ada gerombolan orang yang mencari Ami dan Grey dan mereka malah kaget ya mereka kaget melihat Ray yang menggendong Grey dan Ami waduh nih bocang ngapa indah Ray berhasil sampai di perbatasan desa dan orang-orang mulai menolong kemudian ada emak-emak yang nyosor mencari anaknya yaitu si Bob Bob itu yang gendut dan satunya Kaylee yang kurus ternyata mereka kakak beradik tapi Ray tidak membawa mereka berdua jadi emaknya malah jadi gusar Ray meninggalkan mereka berdua di dalam hutan Bob dan Kylie tidak bisa ia bawa ya emak-emak itu malah marah-marah ia langsung berlari masuk ke dalam hutan ia panik karena anaknya ya karena anaknya berada di hutan tapi ternyata banyak monster di hutan si emak-emak malah ketakutan itu ya wajib ini serem cuk-cuk ya si emak-emak itu langsung lari kembali ke perbatasan desa emak-emak itu malah marah-marah sama Ray ia menuduh Ray yang membawa anak-anaknya ke dalam hutan wajib ini tuduhan apa anda kembalikan anakku kembalikan anakku ya elah malah ditampar pak-pak-pak-pak-pak waduh si Ray malah dipampar bangke bener ini orang bangkenya orang-orang yang ada di situ malah itu ya malah membiarkan si emak-emak itu menampar si Ray wajib mereka malah memojokkan si Ray mereka juga marah-marah sama si Ray dan menyuruhnya untuk memberitahu dimana Bob dan Kylie ya karena sedang ditampar-tampar ya si Ray yang malah bisa ngomong coek-coek ini emak-emak malah marah-marah mulu dah wajib gimana ngomongnya kalau ditampar terus begini kemudian Ray minta maaf ia tidak bisa membawa Bob dan Kylie karena ia cuma sanggup membawa dua orang wanjir mendengar itu si emak-emak tambah marah ia langsung kalap ya ia mau mengambil itu obor ya ada kayu obor itu ia mau mengambil kayu obor Ray sudah tidak kuat lagi rasanya ia mau pingsan tapi ia harus segera menolong bocah-bocah itu tapi malahan si emak-emak itu ya emak-emak itu malah marah-marah terus ia langsung menghampiri Ray dengan membawa kayu bakar dan ya ia langsung bersiap untuk mementung Ray dan ya Ray pun pasrah tubuhnya sudah tidak bisa bergerak lagi ya ia malah tersenyum kayaknya gue malah mudar di sini ya akhir dari titisan naga berakhir di sini dipentung sama emak-emak wanjir tentu berhenti bibi waduh malahan ya si Ray malah diselamatin si Gray Gray langsung menahan serangan si emak-emak itu ya Ray pun mengatakan wadidaw gue gak jadi modar berhenti semuanya kalian semua berhenti tolol teriak Gray berhenti menyakiti penyelamatku Ray adalah penyelamatku wanjir Gray jadi marah ini semua salahmu kenapa kau tidak mati manusia terkutuk bunuh dia bunuh naga itu itu naga jahat bunuh dia wanjir apa-apa anda dan ternyata itu semua adalah mimpi Ray bermimpi ia bangun dengan kondisi terluka dan lukanya itu dibalut itu ya ia sudah ada di rumah ternyata dan ada ibu di sampingnya sepertinya ibu menjaganya dengan baik Ray jadi bingung bagaimana manusia bisa sesayang ini sama dirinya tapi di satu sisi manusia juga itu ya juga sangat-sangat sangat memarah mereka sangat-sangat bangkedah di satu sisi mereka penyayang di satu sisi mereka buang kebenur sungguh aneh sekali sepertinya ibu adalah makhluk yang ganas ia juga makhluk yang penyayang wadidaw beberapa saat kemudian ibu terbangun dan ia sangat senang melihat Ray sudah sadar ia langsung memeluk Ray akan tetapi sakit ibu sakit-sakit-sakit badan gue masih pegelinu semua ini masih banyak lukanya ini ibu ibu waduh maaf Ray maaf maaf ibu kira kau sudah baikkan wah badanku terasa kaku semua ibu emang berapa hari aku terbaring tanya Ray ibu pun menjawab kalau Ray telah pingsan selama satu minggu ya Ray telah tidur selama satu minggu penuh wajir satu minggu si Bob dan Kyle apa masih di hutan ya apa mereka sudah diselamatkan sama warga ibu pun mengatakan kalau ia tidak tahu nasibnya si Bob dan Kyle soalnya ibu selalu berada di rumah dan ya kita flashback dulu di saat Ray diselamatkan oleh Gray saat itu ibu telah datang ya ibu melihat Gray melindungi dirimu dan amukan dari para warga ketika ibu datang ibu sangat marah ibu benar-benar marah melihatmu terluka parah tapi Gray menjelaskan kalau Ray telah menyelamatkan Ami dan dirinya yang diserang oleh monster werewolf dan ibu membawamu tapi ibunya Bob dan Kylie malah nangis dan gobloknya para warga cuma bisa komentar komentar kayak netizen Indonesia ya mereka gak berani masuk ke hutan menyelamatkan Bob dan Kylie ibu cuma menyelamatkanmu kau adalah pria yang hebat Ray ibu sangat bangga terhadapmu kau berani menyelamatkan Gray dan Ami luar biasa mantap bener oke ya sebentar 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 ibu rasa kau sangat lapar ibu akan mengambil makanan dulu ya kok pasti lapar sekali kan ya ibu ambilkan makanan dulu waduh dah Ray pun berfikir gini amat menyelamatkan manusia kalau tahu gini mending gue tinggal ajalah tumpat orang malah ini ya malah dikatainya enggak enggak bangke dah kemudian Ray penasaran dengan layar notifikasi yang sebelumnya muncul ia pun melihat kembali layar itu itu ternyata di situ ada skill Dragon Eye ia pun penasaran jadi ia menekannya dan bang Dragon Eye langsung aktif walah ini skill saat si Ray menjadi naga merah dan itu ya saat menjadi naga merah banyak skill yang ia miliki dan salah satunya adalah Dragon Eye apa setiap aku ngekill monster skill-skill ku bakal kembali wah mantap ini dan lagi kristal apaan dah ini intermediate kristal belum ada keterangannya ya dah lah nanti aja dipikirin kemudian Ray merasa panas dan ada asap yang masuk ke dalam kamarnya dan ternyata rumahnya malah kebakaran wajir ibu panik ya ia langsung menghampiri Ray dan ia langsung mengeluarkan skill water ya sihirnya dikeluarkan untuk memadamkan api Ray pun langsung mengaktifkan Dragon Eye ia melihat warga dan ia melihat ibunya Bob ya ternyata ia pelakunya ia membakar rumahnya wajir pedebah itu emak-emak dia bener-bener dendam kesumat sama Ray ini wadidaw wah rumah Ray bener-bener terbakar hebat herannya para warga cuma menonton ya melahir jadiin konten dah waduh malahan ditonton doang dibantu dipadamin cucuk dipadamin ini rumah kebakar ini ya karena gak ada yang mau membantu ibu Ray pun menggunakan skillnya yaitu skill memadamkan api ia pun mengangkat apinya ke langit dan hilanglah apinya wajir udah kayak pengendali api aja dah ini melihat itu warga sekitar jadi bubar ya tontonannya sudah berakhir bro bubar bubar wanjir emangnya ini bioskop ditonton dan yah bodo amat yang penting rumah Ray sudah selamat ayo masuk ke dalam lagi Ray siap ibu ibu sangat hebat sekali bisa mengendalikan api ibu luar biasa jos gandos dah ibu iya dong ibu kan penyihir dari Akademi Afrion yah Ray pun senang melihat ibunya adalah seorang penyihir dari Akademi Afrion yah iya bercita-cita untuk masuk ke Afrion soalnya yah tapi melihat kejadian ini yah Ray benar-benar marah iya tidak terima apa yang terjadi kepada dirinya saat ini iya benar-benar tidak terima ada yang mau menyakiti ibunya yah mereka ingin gue modar gue mereka ingin ibu gue juga modar wanjir gue bakal menuntut balas gue gak terima kalau gue disakitin gue gak apa-apa tapi kalau ibu sampai disakitin wanjir bener sebelum ente bertindak jauh mending gue kill aja cuk cuk wanjir Ray bener-bener marah ini dan yah seminggu kemudian Ray sudah mendingan dan ia memutuskan untuk berlatih ia mulai mengaktifkan Dragon Eye berkat itu ia dapat melihat monster-monster yang ada di dalam hutan dan ini monster-monster yang ada disini semuanya monster-monster tingkat rendah cocoklah buat latihan dan ini dia ada monyet gigi runcing yang sedang makan apel Ray langsung bergerak dan ia langsung mengunuskan pedangnya dan cerut modar dah satu monyet wadidaw Ray jadi OP ini iya bisa ngekill monster dengan mudah dan ternyata sudah banyak yang di kill sama Ray wajir banyak banget itu monsternya yang di kill waduh bener-bener malah punah ini malahan monsternya dan notifikasi pun muncul hadiah demon base kristal didapatkan apa kau mau menyerapnya wah ngekill monster monster ini ternyata cuma dapat demon kristal gak dapet skill tapi lumayan bisa diserap jadi mana magic bisa bertambah oke dah gue pengen skill tapi malah gak dapet ya sekali kali dia ngekill monster dapat skill tapi malah gak dapet dapet ini kemudian Ray melihat sesuatu itu bayi shadow wolf ia menangisi induknya yang dikill sama Ray wajir kasian bener dah woy bocil serigala kau mau ikut gue gak ya elah malah galak dan ternyata ada notifikasi muncul penjinakan demon monster lah ada ya seperti ini oke lah aku coba tamer demon beast dan tiba-tiba kristal keluar dan yah ia mengikat bayi serigala itu dan peng sukses black shadow wolf berhasil dijanakan wajir mantap bener ini dah dan waduh malahan masuk ke kepala gue ini kenapa malah masuk kepala woy ngapain malah di kepala ngapain ini gak apa-apa woy pemandu katakan sesuatu dan oh ternyata masuk ke papan layar jadi kalau mau memunculkan yah tinggal dipanggil ya ternyata yah dan oke dah gue paham sekarang tinggal menyelesaikan masalah sesungguhnya dan yah dragon eye aktifkan dan itu dia bob dan kylie ditemukan sudah dua minggu mereka disana kita lihat ya apa yang terjadi kepada mereka berdua target di kunci ayo kesana dan oke langsung otw ke gua tempat dua bocil itu berada dan ternyata ya elah dua bocilnya udah menjadi tulang belulang wajir dua minggu dalam hutan langsung terisekai ke alam bakal wajir oke lah bodo amat gara gara gue gak nyelamatin ente-ente hidup gue malah jadi susah ini pedabah emang sekarang saatnya rencana pembalasan gue ambil baju-baju kalian ya dan ya oke lah kelar lanjut ke misi pembalasan kemudian pulang dulu ke rumah sampai di rumah ibu 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 protes kenapa pakaian si ray malah kotor mulu dah sobek sobek lagi ente habis ngapain si ray latihan apaan dah sampai kayak gini kotor mulu sampai di rumah gue latihan keras ibu memukul menendang yah itu latihan yang sering diajarankan oleh ayah yah udahlah tudah-udah tidur aja jangan mainan terus yah itu selimut jangan dimainin, wanjir gue malah dimarahin lagi, ya emang dah, emak-emak itu memang makhluk terkuat di bumi wadidaw kemudian, di dini hari ya, Ray masih tidur, tapi ternyata ia bangun, wanjir gak jelas banget dah, sepertinya ia mau menjalankan misi yang telah ia siapkan ia pun membawa peralatan ke suatu tempat, dan tempat itu adalah, ya, itu rumahnya, ibunya Bob dan Kylie ya, ia gedik buang ngedah sama orang ini Ray pun mengotak-ngatik pintu, ya, ia memancing ibunya Bob untuk datang dan ibunya Bob pun datang, ia mengira kalau yang ngetok-ngetok pintu adalah Bob dan Kylie anaknya yang hilang, ya ia pun bergegas untuk membuka pintu dan ia menemukan bajunya Bob, ya, ia langsung mengambil baju itu dan ia benar-benar mengenali baju ini ini baju anaknya yang sering ia cuci ia pun berjalan menuju hutan dan ia menyeberangi jembatan perbatasan ibu Bob sangat takut tapi ia mau mencari anaknya ia melihat lagi wah, itu bajunya Kylie wah, benar itu baju Kylie ah, kandut tapi ternyata Ray sudah bersiap ia memasang jebakan kepada ibunya Bob wadidaw, ini bocah dendam banget dah ternyata dan sepertinya ia memang tidak terima rumahnya dibakar ya, iya benar-benar tidak terima kalau ibunya disakiti dan ya tepat sasaran dilepaskan dah waduh ada air merah itu ternyata itu adalah darah monster yang itu ya yang ia kumpulkan kemarin saat nge-kill monster-monster dan itu tumpah tepat ke ibunya Bob wadidaw, ibu Bob panik dan ya si Ray muncul di hadapan ibunya Bob manusia terkutuk ternyata ente dasar monster jadi-jadian apa yang kau lakukan hah dasar monster kembalikan anak-anakku teriak ibunya Bob manusia tolol berani-beraninya kau melukaiku kalau kau mau memukulku berkali-kali itu tidak apa-apa aku menerimanya tapi kalau kau menyerang ibuku dan membakar rumahku maka susul kedua anakmu yang sudah terisekai ke alam baka modarlah dan ya makan wanjir si Ray ngeribu angetuk malahan mak-mak itu dikil wanjir dan ya malam ini pun terjadi Ray Talon seorang bocil rengkarnasi seekor naga telah mengkil manusia untuk pertama kalinya di pagi hari ada bapak-bapak yang lagi ngegosip wanjir bapak-bapak malah yang ngegosip mereka membahas si bocah terkutuk yang benar-benar membawa kutukan itu bocahnya tuh ada di situ Bob dan Kylie sudah modar dan sekarang ibu mereka juga modar ya di perbatasan hutan sepertinya ya bocah-bocah terkutuk itu menarik perhatian monster-monster yang ada di dalam hutan jadi mereka semua hadir di perbatasan desa ya kita harus hati-hati bos jangan sampai membuat si bocah terkutuk marah kalau tidak monster-monster dalam hutan bakal mengamuk wanjir itu apa anda masa si Ray dikatain penyebab monster mengamuk tapi ya keren juga sih ini ya julukannya sekarang adalah penyebab monster ngamuk ya jadi sekarang gak ada yang mau macem-macem lagi ini sama keluarga Talon mantap bener dan ya kembali ke rumah Ray disitu ada banyak kuda sepertinya ada itu ya ada kuda-kuda kesatria apa mereka mengantar ayah wah kalau ayah udah pulang artinya ya gue bakal latihan pedang mantap dah ayah udah pulang kan tetapi lah kenapa itu ayah ada apa kenapa ayah berbaring dan bener-bener panik ini ini apalagi cucuk Ray langsung menghampiri ayahnya dan ternyata ia terkena penyakit ya ia belum modar tapi ia terkena penyakit kutukan shadow neder ibu menangis melihat suaminya terkena kutukan shadow Ray pun langsung mengaktifkan dragon eye dan bener itu kutukan alam neder ya kutukan ini tidak mematikan tapi bakal menggrogoti tubuh si penderita secara perlahan dan ternyata ayah Ray melawan monster shadow dan terkena serangan saat menolong rekannya dan ia malah terkena kutukan shadow itu keterangan dari si prajurit wajir apa monster shadow saat Ray masih menjadi naga ia telah menjumpai berbagai macam monster tapi gak ada yang namanya monster shadow apa-apaan itu dah dan Ray pun membuka notifikasi ia ingat ia memiliki skill cahaya tapi skill itu kan masih tertutup masih dikunci sama notifikasi itu belum muncul jadi belum bisa diaktifkan skillnya skill cahaya itu adalah skill blessing miracle itu skill yang dapat menghilangkan kutukan jenis apapun dan juga dapat memberikan efek regenerasi tapi sayangnya masih tertutup wajir dah gue akan terus bertambah kuat ini biar skillnya itu terbuka dan gue bakal selametin bokap biar bokap sembuh itu kemudian Ray mengatakan kepada ibunya kalau ia akan mendaftar ke akademi afrion dan menjadi kuat mendengar itu ibunya jadi terkejut sekaligus senang akademi itu adalah akademi dimana ayah dan ibunya belajar kau sepertinya punya kemampuan untuk menjadi ksatria yang kuat Ray ibu sangat senang yah kau mau mengikuti jejak kami ibu sangat senang sekali terima kasih ibu aku akan lolos leksi akademi dan aku akan mencari cara untuk menyembuhkan bokap tunggulah aku ibu gue pasti menemukan caranya mendengar itu ibu langsung memeluk Ray ia sangat bangga memiliki anak seperti Ray yah ibu bangga pada munak ibu percaya kau akan berhasil dan yah sin pun berpindah di suatu tempat yah disitu ada kristal yang melayang di tempat itu ada enam orang berjubah hitam salah satu di antaranya mengatakan kalau ramalan telah terlihat dunia akan berubah dastis akan ramalan itu anak berambut merah telah muncul apakah ia akan membawa kedamaian atau kehancuran kita akan tahu di masa depan beritahu para kesatria semua yah mereka memiliki misi jika anak-anak rambut merah itu melakukan kedamaian bimbinglah tapi jika mereka merusak musnahkanlah sekarang juga berikan misi tersebut kepada para kesatria kalau tidak kita akan kesusahan di masa depan wajir apa-apa anda yah siapalah mereka ini dan apa itu anak dalam ramalan dan apa itu lagi mereka itu ngomong apa sih lagian anak rambut merah memberi kedamaian dan memberikan hancuran apalagi ini wadidaw yah kita belum tahu informasinya yah masih sedikit informasinya yah kita pindah scene saja dah di tengah kota ada pawai terlihat orang-orang sedang berkumpul untuk melihat pawai dan ternyata itu bukan pawai tapi itu penyambutan kedatangan kesatria Avrion yah para kesatria setiap satu tahun sekali datang ke berbagai desa untuk mencari bakat-bakat muda yang akan menjadi murid Akademi Avrion dan ini kesatria Delbert seorang bangsawan yang ganteng yah cuman ganteng doang modalnya wadidaw tapi karena kegantengannya ia sangat disukai sama cewek-cewek waduh yah cuman modal ganteng dah udah kayak artis korea aja ini dan yah para kesatria pun sudah sampai di alun-alun kota kemudian seorang pemimpin kenaik memperkenalkan diri aku adalah kesatria dari Akademi Avrion Windford disampingku adalah Delbert dan ini adalah Dwarf Barnedo kita kesini akan menguji anak usia lima tahun untuk kami bawa ke Akademi Avrion jadi kalian bocil-bocil berjuanglah untuk lolos dari ujian kami tahun ini dan itu dia bocil-bocilnya wah banyak sekali ternyata bocil-bocilnya ada Ray juga itu ya ia sudah seribu persen siap untuk lolos ujian dan ujiannya adalah mengalahkan boneka latihan di level satu kalau ada yang bisa mengalahkan boneka latihan maka ia akan lulus seleksi dan oke pertandingan dimulai ya dimulai dari bocil gendut yang melangkah dengan pedenya ia benar-benar sudah siap untuk bertarung dan lolos ujian bahkan bokap dan nyokap si bocil gendut itu mendukung dengan lantang akan tetapi wajir langsung kau ya sekali serang udah langsung tumbang itu bocil gendut wadidaw bokap dan nyokap nya langsung itu langsung kincap ya mereka jadi malu dah oke selanjutnya ucap Bernardo Ray yang melihat itu jadi bingung soalnya boneka level 1 sekuat itu beda sekali dengan yang ada di rumahnya wah menarik ini kemudian Ray mendengar sesuatu ia mendengar percakapan Delbert dan komandan Delbert mengatakan kalau datang ke kota ini sia-sia bos buang-buang waktu aja dah bocil-bocilnya lemah si komandan pun santai-santai saja ia kan cuman menjalankan tugas ya Ray mendengar itu dengan jelas padahal jauh itu tempatnya ya soalnya sekarang Ray telah membangkitkan pendengaran dari jarak jauh waduh jadi ia bisa mendengar dengan radius 100 meter waduh jauh banget kemudian ada bocil yang lolos seleksi ia berhasil mengalahkan boneka latihan ternyata itu Gray ya itu si Gray ia lolos seleksi ia akan masuk akademi Afrion Gray sangat senang sekali ia langsung mengalculkan jempol ya jempol bos dan mengatakan aku lulus Ray kau juga harus lulus ya wajir Ray disalami seperti itu jadi itu ya jadi malu sendiri padidaw melihat itu Delbert kesal komandan juga kaget mereka melihat rambut merah lagi bikin kesal aja dah ucap Delbert manusia terkutuk ternyata ada disini dan ya sekarang hiliran manusia terkutuk oke itu dah ya Ray pun melangkah maju ia ke tengah-tengah alun-alun kemudian Delbert menghampiri Bernardo ia menyuruh Bernardo untuk mengubah level boneka latihan tersebut tapi karena Bernardo gak mau jadi ia mengubahnya sendiri wajir Delbert mengatakan level tiga aktifkan dan boneka langsung bergerak cepat wajir komandan panik apa yang kau lakukan tolong ucap Bernardo marah marah boneka itu bergerak dengan cepat ia melompat ke arah Ray komandan panik ia mau menolong Ray akan tetapi sling satu tebasan diluncurkan yang membuat komandan kaget Delbert dan Bernardo juga kaget wah Ray juga melongo ya soalnya bonekanya potol wadidaw malah potol itu Ray berhasil menghancurkan boneka latihan itu ya boneka level tiga hancur bo gile bener Bernardo umumkan hasilnya ucap komandan ya Ray Talon kau lulus ujian masuk akademi Afrion wanggir ibu dan Gray jadi seneng banget melihat Ray lulus dengan mudah wah cemen bener dah ternyata boneka latihan level tiga bener bener dan ya ujian pun berakhir scene pun berpindah di rumah Ray Ray sedang menatap bokapnya yang sakit Ray merasa sedih dengan kondisi bokapnya tapi ia memberitahu bokapnya kalau dirinya telah lulus seleksi ujian akademi Afrion ia akan berangkat hari ini Ray mengatakan kalau ia akan menjadi kuat dan menyembuhkan penyakit shadow yang diterita bokapnya kemudian nyokapnya itu memberikan Ray kalung keluarga Talon ya kalung ini turun temurun diberikan kepada kesatria keluarga Talon Ray harus menjaganya dengan baik-baik dan oke siap ibu terima kasih aku akan kembali dan menyembuhkan bokap ibu jaga baik-baik rumah dan juga bokap jaga baik-baik dan oke ibu aku pergi dulu assalamualaikum waalaikumsalam dan ya Ray Talon pun pergi meninggalkan bokap dan nyokapnya dan akan menjadi kesatria Afrion ya nyokap sedih karena sekarang ia tidak bisa melihat anak semata wayangnya ya anaknya akan menjadi kesatria ia akan belajar dalam waktu lama wadidaw anaknya mau mondok soalnya ini wadir beberapa saat kemudian Ray telah sampai ya ia telah sampai di kelompok kesatria itu ya pak komandan sangat senang melihat Ray ia menyuruh Ray untuk bergabung dengan yang lain di kereta kuda dan itu ya Ray masuk ke kereta kuda disitu sudah ada Gray wanzir jadi canggung dah ketemu Gray ya ternyata cuman ada dua orang yang lulus ujian di kota mereka ya dan oke dah perjalanan pun dimulai sing pun dipercepat hari sudah malam tapi perjalanan masih berlanjut kemudian karena canggungnya kelamaan Gray pun memulai percakapan dengan meminta maaf ia minta maaf karena ia berlaku itu ya berlaku kurang sopan terhadap Ray ya Ray sih santai-santai saja lagian berkat kelakuan Gray Ray jadi bangkit dari keterpurukan kemudian Ray bertanya dimana Ami Gray pun menjawab Ami sekarang ada di Akademi Rowland ia sedang belajar sihir di sono oh begitu ya aku tidak tahu bos soalnya aku tidak pernah ketemu Ami semenjak kejadian penyerangan monster itu dan tiba-tiba komandan menyuruh rompongan untuk berhenti Ray dan Gray bingung ini kenapa berhenti dah mereka pun mengintip melihat apa yang terjadi ternyata itu ya komandan melihat sesuatu dari dalam kabut ia menyuruh sosok itu untuk memperkenalkan diri dan ternyata itu seorang cewek yang terluka ia mengatakan kalau dirinya adalah seorang petualang dari Guit Avrion ya Bernardo langsung gercep menolong cewek itu si Delbert malah mengecek masa petualang Avrion lemah gimana dah kemudian komandan mengatakan kalau rombongan ini akan pergi ke kota Reine ya jadi ia tidak bisa mengantar si petualang ke Avrion tapi gak apa-apa bos yang penting gue selamat dulu Gray yang mendengar itu jadi bingung kenapa malah ke kota Reine bukannya mereka akan ke Akademi Avrion ya Delbert pun menjelaskan kalau kota Avrion itu kota perbatasan jadi bahaya buat pemula jadi untuk melatih pemula pemula seperti kalian akan ditempatkan ke kota Reine ya selama 10 tahun para pemula akan belajar di kota Reine dan ketika sudah berusia 15 tahun para pemula akan ditempatkan ke Akademi Avrion wajir 10 tahun waduh 10 tahun sebagai pemula gimana dah Ray jadi bingung kira-kira bokapnya bisa bertahan gak ya 10 tahun cuk lama banget semoga bokapnya bisa bertahan dalam waktu itu dan woki dah perjalanan dimulai kembali Ray sedikit takut karena si petualang itu ya mengatakan kalau ia diserang monster sedau waduh monster sedau apa-apa anda monster sedau ya monster sedau itu sangat berbahaya daripada monster biasa mereka sangat ganas dan ternyata itu ya ada yang menghalangi rombongan Ray merasakan energi buruk wah energi apa ini komandan langsung mau ditempur soalnya ia melihat beruang sedau wajir banyak banget itu monster sedunya dan ternyata beruang itu terdiam melihat rombongan itu dan beruang tersebut pun langsung mengatakan bersambung wadidaw malah bersambung selamat